Pembangunan kesejahteraan Halit, Baktina Musa Tenggara Timur ingin menyampaikan bahwa Mereka berlatih dengan semangat, dengan gigih teknik dan taktik untuk membawa nama baik Nusa Tinggara Timur. Pekan olahraga nasional yang ke-20 tahun 2021 akan berlangsung pada bulan Oktober di Provinsi Papua. Pada pon kali ini, Provinsi Nusa Tenggara Timur berhasil mengikut sertakan sebanyak 12 cabang olahraga, salah satunya adalah cabang olahraga tinju. Oleh sebab itu, berbagai bentuk persiapan terhadap atlet tinju terus dilakukan. Terkait persiapan atlet tinju menuju pon ke-20 di Provinsi Papua, menurut ketua pertinan Nusa Tenggara Timur Samuel Haning, hingga saat ini berjalan dengan baik. Seperti yang telah diketahui, atlet tinju Nusa Tenggara Timur yang lolos mengikuti pon ke-20 di Provinsi Papua, sebanyak 10 orang, terdiri dari 6 petinju wanita dan 4 petinju pria. Pantuan suara fakta hukum di lokasi latihan, terlihat atlet tinju sangat antusias mengikuti arahan dari para pelati. Untuk mengetahui seperti apa persiapan atlet tinju Nusa Tenggara Timur selengkapnya, simak papancara kami bersama Ketua Pertina Nusa Tenggara Timur Samuel Haning berikut ini. Sebagai Ketua Pertina Indonesia saat ini, kami ingin tahu persiapan tim tinju pon ke-20 Papua saat ini, persiapannya seperti apa? Baik ya, selamat siang bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang pecinta tinju, di mana atlet tinju yang persiapkan diri untuk mengikuti pon ke-20 di Papua bulan Oktober mendatang. Kami Pertina Nusa Tenggara Timur ingin menyampaikan bahwa mereka berlatih dengan semangat, dengan gigih teknik dan taktik untuk membawa nama baik Nusa Tenggara Timur dalam kanca pon 20 di Papua bulan Oktober mendatang ini. Nah, oleh karena itu, saya selalu memberikan, selalu mengawasi seluruh perang latihan yang diberikan oleh pelatih dan juga pelatih-pelatih, baik itu pelatih teknik dan tatik dan fisik, guna pembekalan, persiapan, pertandingan, petinju-petinju kita yang mewukili Nusa Tenggara Timur pada pon ke-20 Oktober 2021 di Papua mendatang. Berita tahu berapa petinju yang dipeserta pada pon kali ini? Kami kali ini 10, ya 10. Ini hal yang luar biasa. 6, Adil Putri dan 4, ya. Dan ini kan adanya luar biasa bagi kita untuk melakukan pelatihan-pelatihan yang maksimal untuk kepentingan Nusa Tenggara Timur. Dan kami punya target bahwa ke depan, ya, kalau berkendak Tuhan, kita minimal itu dua, emas. Ya, ya, kami minimal, emas. Dengan latihan fisik, teknik, dan taktik yang dilakukan oleh pelatih-pelatih yang sementara ini menengani adanya-adanya Tenggara Timur. Terkait dengan latihan terhadap atlet, saat ini kan dalam masa kebetulan COVID-19, apakah memiliki kendaraan itu? Kalau saya rasa tidak, ya, tidak. Karena di situ mereka protekes, pertama, ya. Mereka juga letihan teratur, ya. Mereka juga tidur teratur, ya. Tempat tidur-tempat tidur juga mereka sudah jarak-jarak dan lain-lain, ya. Karena satu kamar itu kan dua peri. Jadi dua atlet di situ, sehingga bisa tidak melumpuk di satu area situ. Dan memang dalam latihan letihan juga kita harus menjaga. Dan kita tiap minggu melakukan repites untuk mengetahui perkembangan kondisi atlet kita agar tidak terserang wawah COVID-19 ketika pada waktu kita memperangkat. Nah, itu yang kita selalu menjaga-jaga, ya. Saya percaya dengan program-program dan teknik dan teknik yang dilakukan oleh Adil Atid melalui program-program yang diberikan oleh pelatih, saya yakin. Bahwa kami siap, ya, seratus persen, bahkan kami siap memberikan yang terbaik bagi Nusa Tenggara Timur dan juga siap yang terbaik untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur. Lakin saya sampaikan kepada atlet kita, berikannya yang terbaik untuk pemerintahan Nusa Tenggara Timur. Jangan menuntut apa yang diberikan terbaik untuk pemerintah Nusa Tenggara Timur. Demi nama baik Nusa Tenggara Timur dan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam poni yang berkualitas, poni yang bergensi, yang harga dan martabat nilai, pemerti daerah diukur pada bulan Oktober pon 2021. Pemerintah Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Nusa Tenggara Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!